Pemirsa gempa yang terjadi di timur Laut Tuban atau di dekat Pulau Bawean disebabkan oleh aktivitas patahan atau besar sesar tua aktif di Laut Jawa. Gempa ini tidak lazim karena berada di wilayah Low Seismisserie namun berdampak merusak. Aktivitas gempa di utara Jawa ini menjadi peringatan bahwa sesar tua yang masih aktif harus tetap diwaspadai karena bisa menimbulkan gempa berkekuatan besar. Kita ikuti wawancara Jurnalis Metrodotivi Anwar Fuadi dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Jadi hasil analis kami berdasarkan lokasi epicenter, perdalaman hipocenternya, serta mekanisme sumber ya, patahan yang terbentuk, yaitu sesar geser. Itu menunjukkan bahwa gempa ini dipisuk oleh aktivitas sesar aktif atau patahan aktif ya. Nah, kita menyebut gempa gawian ini sebagai gempa krak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipisuk oleh sesar aktif ya. Sehingga kalau kita melihat peta tahanan tektonik yang ada di wilayah tersebut, epicenter ini berada di zona sesar tua, yang namanya sesar meratus ya. Itu dari Jawa Tengah, maksudnya di daerah Lasem, Pati itu. Kemudian, ke arah timur laut, kemudian berbilok ke arah Kalimantan Selatan, di mana kebunuhan meratus masih ada di sana. Kawasan yang low-sacificity atau kawasan yang memiliki tingkat aktivitas kegembangan yang rendah. Nah, ini menjadi petunjuk atau klu bagi kita bahwa di mana kawasan baik itu keberadaan sesar-sesar yang diilai sudah tua, mungkin sesar perubah sekalipun, kita tetap mewaspadai bahwa bisa jadi di situ ada residual stress, residual tegangan yang sudah tertandung sejak lama dan itu bisa lepas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.